Bapak ibu saudara pernah menonton film The Passion of the Christ. Passion itu artinya sebetulnya adalah menderita, penderitaan Kristus. Dan tidak ada kata-kata, kalimat-kalimat lain di dalam kitab suci itu yang menjelaskan bagaimana menderitanya Yesus itu selain daripada tujuh perkataan Yesus itu. Yohanes 19 ayat 28 Sampai yang ke-30 Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah iya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencocokkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah iya sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perkataan aku haus itu adalah perkataan yang kelima, dan itu tidak bisa dipisahkan dengan perkataan yang selanjutnya nanti ya, sudah selesai, itu akan dibahas di minggu yang berikutnya. Dan kata-kata aku haus itu adalah kata-kata yang paling manusiawi yang pernah Yesus ucapkan. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar 100% manusia, bukan cuma 100% Allah. Perkataan ini juga diucapkan oleh juru selamat kita, yang waktu itu sedang menderita. Dan perkataan ini menjadi bukti bahwa Yesus itu manusia juga. Sangat ironis bukan, pencipta langit dan bumi yang menciptakan lautan, dia berkata aku haus, tenggorokannya kering, bibirnya pecah. Allah yang menurunkan hujan untuk membasai bumi, dia butuh minum. Sangat ironis bukan, bahkan Allah yang berkata akulah air hidup, dia kehausan. Kita bertanya kenapa ya, kenapa? Pesan terakhir itu penting termasuk perkataan ini, aku haus. Jadi apa yang mau Yesus sampaikan kepada kita tentang perkataan ini? Berikut ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari kata-kata Yesus, aku haus. Yang pertama ini adalah bukti, bahwa kemanuasian Kristus dan penderitaannya itu nyata. Kita percaya Yesus 100% Allah dan juga 100% manusia. Bukan 50-50, bukan 50% Allah, 50% manusia, tidak. Dan itu sulit untuk kita mengerti, bukan? Tapi Yesus sendiri berkata tidak ada manusia yang bisa mengerti, cuman Bapak yang bisa mengerti. Bahkan Paulus pun juga berkata tentang rahasia Allah, misteri Allah. Kadang kita, kenapa ya? Kok bisa gitu ya? Karena kita pakai pikiran kita sendiri dan kita bandingkan dengan diri kita sendiri untuk kita menilai keunikan Allah. Itu tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau memandang keunikan Allah, kok bisa gitu ya? Ya kita harus pakai kacamatanya Tuhan, harus pakai Alkitab, harus pakai firman Tuhan. Inkarnasi itu bukan cuman Allah yang adalah roh itu tiba-tiba jadi manusia. Dan terus Allahnya ditinggal, bukan. Tapi inkarnasi itu adalah dia menjadi manusia Allah. Jadi sesuatu yang berbeda dengan kita. Dia adalah manusia, tapi dia juga adalah Allah. Dan kita hanya bisa mengerti waktu kita mempercayai firman Tuhan. Melalui perkataannya aku haus, itu kita bisa melihat ekspresi dari penderitaan Yesus yang sangat dalam. Dan untuk memahami penderitaannya kita harus lihat apa sih yang terjadi sebelumnya. Kita tahu ya waktu Yesus makan malam bersama murid-muridnya di upper room. Lama ya, makan itu kan lama. Berbincang-bincang dengan murid, dia kasih pesan-pesan. Dia lalu menyendiri juga bersama sebagian muridnya di Getsemani untuk berdoa selama satu jam. Dan jiwanya saat itu sedang sangat menderita, sangat gundah. Sampai keringatnya aja, sampai kayak butiran darah. Dan pergumulannya terus berlanjut waktu Judas datang bersama pasukan orang-orang yang mau menangkap Yesus. Kemudian di tengah malam dia dibawa kepada imam untuk diperiksa, diberi tuduhan-tuduhan. Terus dia dibiarkan semalaman, kira-kira dikasih minum enggak? Tahanan biasanya tidak dikasih minum. Dan pagi-pagi putra dia harus dibawa kepada Pilatus untuk dihakimi jalan kaki, bukan naik motor atau mobil. Kemudian di sana dia diadili. Kita tahu pengadilan juga tidak lama, tidak sebentar, tapi sangat lama, berjam-jam. Setelah itu dia diberi hukuman cambuk, dikasih minum enggak? Kemungkinan besar tidak, memang tidak tertulis. Tapi kemungkinan tahanan itu tidak diberi minum. Kemudian dibawa ke Herodes, itu enggak dekat jauh. Jalan lagi untuk dihakimi lagi. Di sana juga dicambuk lagi oleh tentara Roma. Bayangkan betapa capek, lelah, haus, lalu dibawa lagi ke Pilatus, jalan lagi, diadili lagi sebagai formalitas. Dijadikan bahan tertawaan, bahkan kepalanya dipukul, diludahi, dan akhirnya dengan punggung yang berdarah-darah. Dengan tubuh yang sudah luka-luka dan lelah, dia masih harus bawa kayu yang berat. Salibnya sendiri. Perjalanannya juga enggak mudah. Dikatakan berkelok-kelok. Dan kemungkinan 600 meter katanya. Saya tidak ngerti aslinya seperti apa. Tapi itu enggak mudah ketika badan kita itu sangat capek dan terluka. Salib itu berat. Kemungkinan dua kali lipat dari berat badannya sendiri. Kalau misalnya dibawanya lengkap, itu bisa sampai 150 kilo. Yang sulit untuk dibawa oleh manusia yang sehat saja susah, apalagi Yesus. Dan sampai di sana, tangan kakinya dipaku, disalib. Sudah lemes banget, sudah benar-benar sudah yang paling hancur keadaan badannya. Badannya sakit semua. Tenggorokannya kering. Dan dia luar biasa. Bertahan. Sampai pada waktunya dia mengatakan, aku haus. Dan Yesus menjalani semua itu tanpa keluhan sedikit pun. Tidak ada teriakan, ampun, ampun maafkan aku. Tidak ada. Complain juga tidak ada. Penderitaannya sangat mulia di dalam keheningan. Dan itu pun sudah dinubuatkan di Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Segala hal, detail yang Yesus alami dan lakukan. Itu semuanya tertulis. Dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Kita akan membaca Ibrani 2 ayat 14-15. Mengapa Yesus kok membiarkan dirinya itu ditindas? Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Ibrani 2 ayat 14-15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia, Yesus, juga menjadi sama dengan mereka. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya apa? Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia yaitu iblis. Yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan. Oleh karena takutnya kepada maut. Jadi ada maksud. Mengapa Yesus mau melakukan hal ini semua tanpa keluhan? Karena dia punya tujuan. Yaitu untuk memusnahkan iblis. Karena manusia itu kan darah dan daging. Daging ini sudah dikuasai oleh iblis. Dan maut adalah hasil akhir dari daging. Maka semua manusia itu pasti mati. Pasti binasa. Oleh sebab itu Yesus mau mengambil bagian seperti kita. Dalam keadaan daging ini. Supaya waktu Yesus mati, iblis kalah. Amin. Iblis kalah berarti kita bebas. Dari perhambaan iblis. Tidak jadi binasa. Luar biasa bukan? Tujuan yang mulia sekali. Ini sebabnya Yesus itu bilang, Aku haus. Itu menunjukkan bahwa dia benar-benar manusia. Daging dan dia akan mati mengalahkan iblis. Bukan hanya mati, tapi dia akan bangkit dan menang. Haleluya. Perkataan aku haus. Yang bagian kedua. Itu artinya dia menjamin perkataannya. Penebusan dosa. Dan juga kehidupan yang kekal. Kita akan membaca ulang lagi bersama-sama. Bapak Ibu Yohana 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Ya Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat yang mengatakan Yesus mengetahui bahwa segala sesuatu telah selesai. Apa sih yang sudah dia capai? Sampai ke titik sebelum dia berkata, aku haus. Dia tahu sudah selesai, apa saja yang sudah dia capai. Yang pertama adalah dia menjamin perkataannya. Dia menggenapi nubuatan yang tertulis. Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Perkataan ini telah dinubuatkan oleh roh Allah di dalam Daud. Melalui Daud mengenai Mesias yang akan datang di Masmur 69 ayat yang ke-22. Di situ disebutkan nubuat tentang Yesus. Bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Ini bukan kebetulan, tapi roh Allah sendiri yang ada di dalam Daud yang membuat Daud menuliskan ini. Anggur asam itu, anggurnya itu sudah mulai mengurai, dia jadi cuka. Saat kadar alkoholnya itu sudah hilang. Dan ini benar-benar terjadi, bukan kebetulan. Penting banget bahwa seluruh kitab itu harus digenapi. Bahkan Matius juga mencatat kehidupan-kehidupan Yesus. Dia melakukan ini, melakukan itu, supaya nubuatan digenapi. Tidak ada nubuat yang terlewat tentang Yesus. Bahkan sangat detail. Dari pengkhianatan Judas, penyangkalan Petrus. Tuduan-tuduan yang akan diberikan kepada Yesus. Sampai Yesus tidak menjawab juga ada nubuatannya. Dan posisi penyalipannya juga di antara dua penjahat. Itu juga sudah dinubuatkan. Bahkan peristiwa di salib, bahkan sebelum salib itu ditemukan. Itu juga sudah ditulis ratusan tahun sebelumnya. Ejekan-ejekan kepada Yesus. Tantangan waktu dia disuruh turun menyelamatkan diri. Bahkan jubahnya diundi. Itu semuanya detail. Dinubuatkan. Dia berdoa untuk musuhnya. Bapak ampunilah. Itu juga sudah ada. Ditinggalkan oleh Allah. Dia menyerahkan nyawa kepada Bapak. Bahkan tulangnya tidak patah pun. Itu juga ditulis. Di dalam Yesaya 34 E20. Kenapa? Dua penjahat di sebelahnya itu tulang kakinya dipatahin. Biasanya seperti itu. Tapi Yesus tidak. Dan itu sudah ditulis sebelumnya. Luar biasa bukan? Ada orang yang bilang. Ah Yesus itu pura-pura ngerjain supaya. Biar dikira dia Mesias. Tidak bisa gitu. Karena tidak masuk logika. Yesus tidak bisa milih. Dia mau mati dengan cara apa. Yesus juga tidak milih. Jubahnya itu mau diapain. Apakah diundi. Atau dilipat dikembalikan orang tuanya. Dan Yesus tidak milih. Waktu dia mati. Mau dikubur di mana. Yesus juga tidak bisa milih. Kakinya jangan dipatahin. Dia tidak bisa minta. Dan Yesus tidak bisa milih. Dia disalib di antara dua penjahat. Dan tapi semuanya itu terjadi. Berarti itu bukti bahwa dia benar-benar adalah Mesias. Haleluya. Kita percaya. Nubuatan itu terjadi. Berarti firman Tuhan itu benar. Kita percaya firman Tuhan itu benar. Makanya kasihan. Orang-orang yang tidak pernah baca firman. Karena dia tidak punya janji-janji Tuhan. Hidupnya kacau. Hidupnya sulit. Hidupnya banyak masalah. Tapi dia tidak punya kekuatan. Karena dia tidak punya janji Tuhan. Mari kita baca Alkitab Bapak Ibu Saudara. Rajin setiap hari. Amen. Kita punya kekuatan dan janji Tuhan. Karena firman Tuhan itu benar. Buktikan. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Ada perkataan. Don't say God is silent with your Bible closed. Artinya apa? Jangan bilang Tuhan kok tidak jawab aku. Lah Alkitabmu saja ketutup. Yesus berbicara melalui firmannya dalam Alkitab. Dan kita hidup di zaman penggenapan nubuatan Bapak Ibu Saudara. Dia juga berkata. Dia berfirman bahwa dia suatu saat akan datang kembali. Percaya Bapak Ibu? Yes. Dia yang bilang dia pasti akan genapi. Sama seperti nubuatan-nubuatan sebelumnya. Satu per satu detail dia akan genapi. Dan suatu saat langit akan terbuka. Dia akan datang kembali. Dan itu pasti terjadi. Makanya kita harus siap. Harus berjaga. Dan kita lihat Kristus sangat berpegang kepada perkataannya. Pada firmannya. Dalam penderitaan kita. Dalam kondisi kita. Apakah fokus kita kepada kebenaran firman Tuhan? Atau kita seringkali fokus kepada jalan keluarnya kita sendiri? Apakah Alkitab jadi pedoman kita? Pelita bagi kaki kita? Apakah kita menemukan di dalamnya pikiran dan kehendak Tuhan tentang kita? Apakah kita taat sama perintah Tuhan? Berani enggak Bapak Ibu Saudara? Berkata seperti Daud. Dalam Masmur 119. 30, 31, 32, 59, dan 60. Aku telah memilih jalan kebenaran katanya. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu ya Tuhan. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Daud segitunya kepada firman Tuhan. Dan juru selamat kita, dia memegang perkataannya. Waktu Yesus di tengah penderitaan, dia masih menggenapi apa yang sudah dinubuatkan. Dan Yesus sama sekali tidak gagal. Bukti bahwa dia benar-benar adalah Tuhan. Demikian kita saat kita nanti di tengah kekacauan hidup, penderitaan, kesulitan. Kita bisa sangat percaya kepada firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Allah bekerja. Dan dia akan memastikan rencananya tergenapi dalam hidup kita. Amin. Dia menjamin juga penebusan dosa. 1 Yohanes 4 ayat 10 saya bacakan. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Hal ini berarti waktu Yesus bayar dosa. Dia berarti menerima murka Allah. Ya karena Allah itu kudus. Allah harus menghakimi, harus menghukum dosa. Dan Allah harus melakukan apa yang benar dan adil. Maka itu harusnya kita yang terima hukuman. Tapi Yesus dikatakan yang lalu sebagai substitute. Sebagai pengganti yang tidak berdosa, yang sempurna. Baru kita bisa mendapatkan pengampunan dosa. Yesus taat kepada Bapak. Sekalipun dia harus melewati penderitaan. Melewati kehausan. Yohanes 6 ayat 38 dia mengatakan. Sebab aku turun dari surga. Bukan untuk melakukan kemauan sendiri. Melainkan kemauan dia yang mengutus aku. Kemauan Bapak yang mengutus aku. Waktu dia ngomong aku haus. Itu berarti dia mengatakan aku siap menggenapi firman yang harus terjadi padaku. Atas penebusan dosa manusia. Itulah jaminan. Kita pasti mendapatkan penebusan. Sudah terjadi Bapak Ibu ya. Dan waktu kita ngalami mungkin rasa haus. Itu gambaran penderitaan. Kebutuhan-kebutuhan yang kita ingin dapatkan. Apakah kita tetap mau taat melakukan kehendak Bapak. Sama seperti Yesus. Penebusan dosa kita telah dijamin oleh Yesus. Karena dia taat kepada Bapak. Dan dia juga menjamin hidup kekal. Yaitu penyediaan keselamatan. Kolosis 1 ayat 19-20 saya bacakan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. For God was pleased to have all his fullness dwell in him. And through him to reconcile to himself all things. Whether things on earth or things in heaven. Dikatakan disitu bentuknya lampau. Sudah terjadi. Dan akan berkelanjutan sampai ke masa depan. Sampai ke masa sekarang. Jadi keselamatan itu sudah terjadi. Dan sudah dilakukan. Dan terus dampaknya akan dirasakan sampai sekarang. Haleluya. Jika saat ini ada dari antara kita. Yang belum pernah menerima Yesus sebagai juru selamat. Katakan di dalam hatimu. Aku mau Tuhan terima engkau. Menerima engkau sebagai juru selamatku. Aku mau terima keselamatan kekal yang sudah engkau berikan. Yesus sudah bayar harganya. Dia sudah berjuang. Dan dia sudah menang. Kita gak perlu susah-susah berjuang lagi. Kita sudah menang di dalam Yesus. Haleluya. Makna perkataan aku haus. Bagian yang ketiga itu juga menunjukkan bahwa Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Yesus bersimpati. Berempati malah ya. Bukan hanya simpati. Dengan mengambil natur manusia. Dengan menjadi sama seperti manusia. Yesus sangat bisa merasakan apa yang manusia rasakan. Dia ngerasain sakit hati. Dia ngerasain dihianati. Dia pernah ngerasain ditolak. Dia pernah ngerasain sedih yang sangat mendalam. Kalau anak zaman sekarang bilangnya mental breakdown. Emotional damage. Anak zaman sekarang bilangnya seperti itu. Dia merasakan sakit fisiknya. Dia dipukul, diludahi, diberi mahkota. Tapi mahkota duri yang menusuk ke kepalanya. Lebih lagi tangan kakinya juga dipaku. Kaki saya habis kemarin nendang. Gak sengaja pintu besi dan kukunya sobek gitu ya. Sewakit sekali ya. Tapi ini jauh lebih sakit Bapak Ibu Saudara. Tidak ada apa-apanya. Rasa sakit yang saya pernah paling sakit saya rasakan itu waktu melahirkan. Ya itu sudah pewaling sakit. Kaki kena besi itu tidak ada apa-apanya. Tidak kerasa. Apalagi kejepit-kepiting ya. Ini jauh lebih sakit. Dan Yesus sudah mengalami itu semua. Yesus membiarkan sisi manusianya merasakan penghinaan yang sangat besar. Padahal dia adalah Tuhan dan Raja. Di atas kayu salib waktu dia bilang aku haus. Saat ini dia juga sedang mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Aku mengerti perasaanmu. Aku mengerti penderitaanmu. Aku mengerti kebutuhanmu. Dan aku peduli kepadamu. Waktu dia mengatakan aku haus. Dia mengerti apa yang kita rasakan saat ini. Kalau dia bisa mengubah air jadi anggur. Bukankah harusnya dia itu bisa mengubah debu jadi air. Dia bisa jadikan lima roti dua ikan untuk kasih makan lima ribu orang. Harusnya dia bisa turunkan hujan untuk membasahi mulutnya. Dua belas ribu malaikatnya siap perang untuk dia. Tapi dia tidak melakukan sesuatu waktu dia disalib. Apa dia tidak bisa minta salah seorang dari muridnya bawain minum? Apa dia tidak bisa minta malaikat ambilkan minum? Jawabannya apa? Bisa banget. Sangat bisa. Tapi kenapa dia tidak melakukannya? Mengapa dia mau mengalami penderitaan fisik ini? Luka fisik, luka hati, luka jiwa. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia mau merasakan apa yang kita rasakan. Sehingga waktu kita merasakan sesuatu saat ini mungkin kita haus. Haus melakukan ini dan itu supaya kita bisa mendapatkan sesuatu. Aku haus akan cinta kasih, sayang. Aku haus akan hal-hal yang aku butuhkan. Aku butuh apa saat ini? Teman hidup. Mungkin aku butuh seks. Aku butuh status. Aku butuh uang. Aku butuh menikah. Aku butuh anak. Itu kehausan kita. Dan mungkin kita bisa memenuhi hal-hal itu. Tapi tidak akan pernah benar-benar terpenuhi. Sampai kita diberi kepada dari Yesus sendiri. Yesus berkata, Aku haus. Aku tahu banget apa yang kamu alami saat ini. Dan aku mau mengalami itu semua karena kamu. Yesus mau menjalani itu semua karena kita. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita tahu Yesus adalah Tuhan dan manusia. Sebagai manusia dia pernah ngerasain lapar. Tapi sebagai Tuhan dia adalah roti hidup. Sebagai manusia dia pernah ngerasa haus. Tapi sebagai Tuhan dia adalah air hidup. Yang mendapatkannya tidak akan haus lagi. Sebagai manusia dia menunjukkan jalan kepada Bapak. Sebagai Tuhan dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapak tanpa melalui Yesus. Sebagai manusia dia tahu rasanya sedih, terluka, lelah, berat beban hidupnya. Tapi sebagai Tuhan dia bisa bilang. Matius 11-28 Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Waktu Yesus disalib dia merasakan dosa-dosa manusia yang ia tanggung. Membuatnya merasakan dia terpisah dari Allah. Dan ia haus akan persekutuan kembali dengan Allah yang kudus. Allah peduli akan jiwa kita. Kata aku haus itu merupakan ekspresi jiwa kita. Yang terpisah dari Allah waktu kita berdosa. Dan kerinduan, kehausan untuk bersekutu kembali dengan Allah. Yesus juga menunggu dari kita. Allah rindu, haus, bersekutu dengan kita. Oleh sebab itu dia rela datang sebagai manusia untuk menyelamatkan jiwa kita. Jiwa kita sangat berharga bagi Tuhan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan dia sampai sekarang masih haus dan rindu. Supaya kita semakin mengenalnya, semakin mengasihinya. Dia kepengen kita gak cuma sekedar datang memenuhi tempat ini. Hanya pelayanan dari pagi sampai malam. Di baptis ikut semua kegiatan gereja. Which is good, bagus. Tapi Yesus lebih ingin persekutuan yang intim. Ia ingin tinggal di dalam kita. Dan kita di dalam dia. Dia kepengen menghabiskan waktu bersama-sama dengan kita. Berbicara. Dia senang mendengar pujian kita, penyembahan kita. Dan dia ingin berjalan bersama Bapak Ibu Saudara. Dalam setiap musim. Yang Bapak Ibu Saudara alami. Haleluya. Yesus ingin kita haus akan persekutuan dengannya. Sebagai penutupnya Yohanes 4 ayat 14. Kita akan membaca bersama-sama di layar. 3, 2, 1. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya. Akan menjadi mata air di dalam dirinya. Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Mari kita datang kepada Yesus. Kita menerima dia. Maka kita tidak akan menjadi kosong lagi. Tidak ada yang kurang lagi. Karena Kristus itu cukup bagi kita. Christ is enough for us. Bahkan bukan cuma itu. Air hidup itu akan jadi mata air. Yang memancar keluar. Waktu kita bersinggungan dengan orang-orang di sekitar kita. Mereka akan merasakan kasih Yesus lewat kita. Ada seorang ibu yang bersaksi. Orangnya sampai nangis. Ini non-Kristen. Mendatangi ibu ini. Memeluk, menangis. Dia merasakan kasih Tuhan. Dia membuka sedikit demi sedikit hatinya untuk Tuhan. Dan saya yakin suatu saat dia akan membuka full hatinya untuk Tuhan. Kenapa? Karena dari ibu ini keluar mata air. Dimana orang-orang itu akan merasakan. Bukan dipaksa. Bukan karena disuap. Tapi otomatis. Mari kita mau haus. Merindukan persekutuan dengan Yesus. Dalam keadaan kita yang terburuk hari ini. Kita tetap dapat mempercayai firman Tuhan. Karena dia dapat memegang janjinya. Dia enggak pernah gagal menggenapi setiap nubuatannya. Jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Hati kami haus kepada Engkau Allah yang hidup. Jangan lupa buat begitu seperti itu. Jangan lupa buat begitu. Jangan lupa buat begitu. Terima kasih.